Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pada minggu malam, Presiden Jokowi Dodo bertemu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh berlangsung secara tertutup selama satu jam. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama setelah gelaran pemilu 2024 yang berlangsung 14 wiburi lalu. Pertemuan Presiden dengan Surya Paloh dibenarkan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana. Ya, betul. Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka. Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden. Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh malam hari tadi di Istana Merdeka. Kata Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana melalui pesan pendek kepada Kompas TV. Sementara melalui rilis tertulis Partai Nasdem mengatakan, jika pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh merupakan inisiasi dari Ketua Umumnya. Menurut Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, kehadiran Surya Paloh di Istana adalah dalam rangka memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan melalui pesan singkat, kehadiran Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!